What's up fans, welcome back to Timeout Kemarin yang dapet uang kaget adalah Dylan Brooks men, gila banget Dibayar 80 juta untuk 4 musim Gila, ini kontrak kegedean sih buat seorang Dylan Brooks sih Itu gue akan bahas juga di kelas Timeout hari ini Of course terakhir, gak bahas Lakers, gak makan guys Jadi kemarin udah ditagih banget sih untuk bahas Austin Reeves Yang akhirnya resign dengan Los Angeles Lakers dengan harga teman guys Ini harga teman banget sih, karena menurut gue Austin Reeves ini murah banget Kalau Lakers bisa sign 4 tahun untuk 56 juta USD Jadi, itulah beberapa topik menarik yang kita akan bahas di kelas Timeout hari ini Dan sebelum itu guys, besok pagi gue akan naik kereta ke Cirebon Gue akan meliput JBA, gila Gue season ini belum meliput JBA sih Jadi I'm so excited tomorrow Gue akan mencoba untuk meliput KU15 dan juga KU23 Semoga ada pemain baru nih yang kita bisa highlight Dan juga semoga gaming akan seru-seru agar gue bisa upload juga ke channel ini So I'm very excited to go to Cirebon tomorrow And once again, thank you so much guys for always supporting Timeout Gila, Timeout kemarin gue uploadnya jam 1 pagi guys Tapi, itu rame banget Gue gak ngerti lagi Hampir setengah 4 pagi, jam 4 pagi itu masih ada yang komen Dari Bali, Mamuju ya Kok hal-hal nama kotanya Pokoknya dari Papua aja ada guys Gila pas gue upload, so gue solid banget sih Timeout gang is the best, the best, the best So, sebelum kita mulai, thank you so much guys for watching Jangan lupa, seperti biasa, smash that like button guys Inilah channel yang paling konsisten bahas-bahas-bahas Setuju gak? Setuju dong So, once again, thank you so much guys for always supporting this channel Really appreciate everybody Kalau gitu guys, kita akan mulai dengan comment of the day Comment of the day datangnya dari Muarif Mahpudin Kok, kapan wisudanya dari Universitas Timeout Disini, gak ada wisuda bro Disini, kuliahnya seumur hidup Karena kalau lu lulus, siapa nanti mau masuk kelas Timeout Pak dosen, gimana kelasnya? Harus berhenti dong bikin Timeout Kalau udah lulus nanti ini ya Jadi, disini kuliahnya forever and ever and ever Setuju gak? Setuju dong ya So, once again, thank you so much untuk komentarnya Dari Muarif Mahpudin Really appreciate you Dan kemarin, gila sih Kemarin tuh kok hala ada 200 komen lebih di comment section So, I'm very happy Once again, thank you so much kepada semua Timeout Geng, kalau gitu Kita akan masuk ke rock intro Rock intro? Rock intro gak bisa kayak Jason Kolome Kita juga gitu ya Tapi check out this video from Draymond Green Utah Washington Who's still on Washington? Kuz I'm taking Kuz At the floor Oh my God Mukanya Draymond Green sih Priceless banget guys Pas logonya Wizards nongol Di atas kepalanya Oh my God Itu senyumannya Draymond Green tuh Banyak sekali Arti di belakangnya Gila, gue sampe paus kemarin Ketawa banget Pas liat Reaksinya Draymond Green itu Gue yakin dia juga nahan diri sih Untuk idar ngakak banget Atau pengen Jemputin Aduh Jordan Poole gak ya Jordan Poole gak ya Karena kita tau lah Historinya bagaimana Tentang dia Dan juga Jordan Poole yang baru aja Pindah ke Washington Wizards But that was Probably One of the best video This off season So thank you so much Kepada Bleacher Report Yang sudah mengeluarkan video itu So Gue udah gak ada Rock and Troll yang lain sih Karena it's gonna be hard To top that video guys So that is Rock and Troll from today Sekarang Kita akan pindah dulu Ke IBL pertama Dimana ada Pelita Jaya Yang kemainnya Menjadi tim pertama Yang lolos ke IBL Semifinal Setelah mereka berhasil menang 81-73 Dari Bima Perkasa Jogja Dan mereka berhasil Meng-sweep BPJ Kemainnya in the first round Shout out to Big shout out to Ke Anda Karena Pras Tawa 26 poin Dan 10 rebound Guys Ini pemain yang Paling pendek Di lapangan Tapi Bisa 10 rebound Ini gimana caranya sih Pras Pras Gila sih Lo OP banget sih Pras Dan Pras Pemainnya Juga 7 kali 3 poin Pras Tawa Is still that guy He's just reminding us Every time Tiap kali Pras gak layak Timnas Diingetin lagi Nih Gue kasih nih 26 poin Buat lo semua Tapi man Gila Pras Still really good I think Dia kayak fokus banget Untuk bisa bawa Pelita Jaya Bakri juga Menjadi juara IBL tahun And of course Kemarin dia pake sepatu Apa Pake sepatunya Uncle Ro Gila sih SPO kemarin ini Langsung naik Si stocknya Si auto Naik Karena Dia pake sepatu SPO Dan Pras Jadi the best player On the court Kemarin ini So shout out to Uncle Ro Shout out to SPO And of course Shout out to Pras And of course shout out juga dong Kepada Ari Gila Ari Jago banget Walaupun gue gak ada status Atau gue main Ari 17 poin So Ari Like I said In my IBL playoff preview Kalau dia bisa Jago dan support Pras Secara konsisten Di IBL playoff ini I think Pelita Jaya Could go all the way So once again Congratulations though Kepada semua PJholic Debbie Shout out to Debbie Di group discord kita Itu adalah fans Nomor 1 PJ Di group kita Di group discord So shout out to her And now Kita akan bahas tentang IBL Awards 2023 Congratulations first of all Untuk semua pemenang IBL Awards 2023 No surprise MVP lokal Dimenangkan oleh Kalip Ramut Kemilang And of course Siapa lagi Kalau bukan Latino Donchitz Brandon Francis Yang menjadi Best foreign player This season And Coach Dave Ini hat-trick ya Coach Dave Gokil man 3 kali beruntun ya Jadi Coach of the Year Gue baru aja DM Coach Dave Gue kasih selamat dia Dan gue bilang Coach Dave Coach We need that Cheap though this season Setelah itu Pemenang Prawira Harum Bandung Juga mendominasi banget IBL Awards kali ini Ada Hans Abraham Yang menjadi Sixth Man of the Year Lalu Reza Guntara Akhirnya bener-bener Jadi Defensive Player of the Year So congratulations To both of them Reza sih dari awal sih Gue udah feeling banget Dari angka reboundnya Dari dia Defensive impactnya Untuk Prawira Memang Sudah layak sekali Untuk menjadi Defensive Player of the Year Setelah itu Masih ada Argus Sanjudi Dari Bima Perkasa Yang memenangkan Most Improved Player Dan Aven Yang menjadi Rookie of the Year Dan terakhir Ada Mas Harja Yang terpilih menjadi Referee of the Year Semoga gue gak ketinggalan Siapa-siapa But once again Congratulations Semuanya layak banget Untuk memenangkan Awards ini I think solid picks though Pretty solid picks Untuk semuanya Tetapi Kalo gue disuruh pilih Satu awards Yang bisa gue argue Dan ini hasilnya Gue liat votingnya tipis banget sih Bener-bener tipis banget Yaitu Rookie of the Year Gue Kalo disuruh voting Wah Kalo gue diajakin voting Nama IBL Gue akan memilihnya Dava Dari Bumi Bumi Borneo Karena selain timnya Lolos ke IBL Playoff Of course Itu akan menjadi sedikit Sedikit Apa ya Sedikit faktor juga Menurut gue Dia impactnya Itu mirip-mirip Dengan Aven Tapi dia Playing time ya Itu 10 menit per game Lebih dikit Daripada Aven Dimana Dava itu Aversinya 6,3 poin per game Dan 5 rebound per game I think Dava Lumayan surprising Untuk gue sih Seberapa dia Fluent Lalu juga fluid Sorry Fluid banget gerakannya Dan juga sebagai big man Lumayan lincah banget sih Jadi Tapi seperti gue bilang Dua-duanya layak banget Untuk memenangkan awards ini I think Dava dan Aven ini Akan menjadi Pemain Masa depan Dan juga mungkin bintang Nantinya di IBL So Yang bikin gue sedikit sedih aja Bikin gue sedikit sedih Itu adalah Coach of the year Votingnya aja sih Votingnya Hasilnya gak apa-apa Votingnya itu Coach Yobel Sondah Menurut gue Just too crazy man Disrespect is real Masa Coach Yobel Bisa gak dapet First place vote Sama sekali Dia satu-satunya Pelatih lokal yang ada Di nominasi Bersama Coach George Dan juga Coach Dave Singleton Gue penasaran sih Ini yang ngevote ini Apa nontonnya Cuma seri 8 doang ya Karena 7 seri pertama itu Man SM was the best team Mereka cuma slip up aja Memang dua kali kalah Di seri ke-8 Tapi Ini menurut gue Tidak mengurangi Seberapa hebatnya Coach Yobel Ngelatih Satre Muda Of course Setelah mereka kalah Dari Dewa United Mereka langsung 14-0 Langsung 14 game Winning streak Sebelum mereka kalah Kalah dari Prawira ya Di Jakarta So that was pretty impressive Plus Dari 14 Kemenangan itu 4-0 Mereka di Semarang Itu diraih Tanpa pemain asing And do you know How hard it is Untuk bisa menang Tanpa pemain asing In this league It is tough yo Lo mau bilang ESM Semua pemain nasional Semua pemain nasional Tetep aja men Kalau lo lawan Pemain asing Masih berat guys Masih berat Jujur aja sih Jadi Someone really Need to explain To me sih Kenapa Coach Yobel Bisa Nggak dapet First place vote Sama sekali I think It's just It's just crazy for me Sedih aja sih Gue disappointed banget But I have no problem With Coach Dave Memenangkan awards ini I think Coach Dave Was amazing The whole season Lo bisa lihat Improvement squadnya Prawira tahun ini Dari offense Dari defense I think Kok gue sih liat Dari offense Mereka bener Disiplin banget sih I think Itu apa yang ditekankan Sama Coach Dave The whole season And yeah That's why Menurut gue Dia cocok banget Untuk menangkan Menangkan Coach Of the year ini Gue harang Jujur ya Gue harang Sedikit berharap SM Jadi juara di IBL Karena Enak tuh Trash talk sama Coach Yobel Tari kalau SM juara Coach Jadi menurut Coach Ini gimana ya Gak dapet vote First place sama sekali Coach of the year Itu jawabannya masih mantep Tengok abis juara Semoga aja bisa interview Coach Yobel Kalau SM juara Tapi selain itu juga Votingnya Caleb Agak aneh sih Bukan Gue bilang gimana-gimana Tapi Gue Caleb Sama Brandon Francis Itu undisputed Harusnya Semua vote-nya Itu di first place semua sih Semua media Harusnya Bener-bener Caleb Semua vote Yang lainnya 0 Kalau ada 19 ya 19 orang yang nge-vote Jadi harusnya 19 vote First place-nya Untuk Caleb Dan juga untuk Brandon Francis I think Dua orang ini Gak tersentuh si season ini Untuk jadi MVP Tapi ada yang nge-vote Caleb dan juga Ada yang nge-vote Caleb sih Third place Dan juga fifth place Itu gue bener-bener Kaget banget sih tadi Dan juga ada yang nge-vote Untuk Mora Kinyo I love Kinyo Kinyo is a great guy That's my guy But I don't think Kinyo Harusnya jadi MVP juga sih Ada yang vote first place Untuk dia sih But It is what it is I guess Semoga tapi Kedepannya sih IBL Bisa lebih transparan Gue karena juga penasaran sih Kira-kira siapa sih Ini yang voting gitu Katanya ada yang bilang Ada media Ada pelatih Jadi gue Kita agak bingung juga Sebenernya voting siapa nih Jadi Hopefully kedepannya Bisa lebih transparan Dan juga Bisa diperbaiki lagi lah Bisa diperbaiki lagi Untuk votingnya Dan juga nomininya sih Karena nomininya gue agak sedih Randy Bell gak ada guys Randy Bell gak masuk Nomini MVP Kemalian nih I think he deserve it Bagaimana dia juga bisa bawa Bumi Borneo I think his stats His stats juga probably Mendukung mas Untuk jadi-jadi MVP Semoga dia Drop 40 points Lawang perawira hari Kamis nanti Oh my god I can't wait sih Untuk datang hari Kamis sih Gue Kamis Benar-benar spesial Datang ke Beritama Untuk melihat sih Randy Bell Kira-kira berapa poin Semoga gak sayur aja sih Kok caur sih Kok mainnya caur sih Males juga sih Semoga Randy Bell Bakal 40 points Semoga aja Borneo bisa Bikin rame lah Game 1 Apalagi gue bisa steal game 1 Itu akan makin seru sih So Ya itu sedikit my rant For today For tonight Untuk IBL Awards Sekarang kita pindah ke NBA aja lah Pindah ke NBA sekarang Dimana New York Knicks Mau bikin reuni nih Kayaknya Ini buat anak-anak Villanova ya Dimana Dante Vicenzo Akhirnya Akan join Dengan mantan College team Yaitu Jalen Bronson Dan juga Josh Hart Chemistry about to be 100 though About to be on 100 with these guys Udah tinggal kurang Eric Pascal Sama Mikael Bridges Mikael Bridges Setangga tapi Tinggal Tadi udah diledekin Nama George Howard Yo Hit my phone Yo Itu tinggal colong aja Dari Brooklyn Kayaknya asik tuh kok Isinya bener Anak-anak Villanova Semua ya Tapi Eh Dante Receive a 4 year 50 juta US dollar Offer dari New York Knicks Ini riba Aneh Knicks Malah ngeri sih Lo tau George Howard Ini probably The best offensive rebound Guards Offensive reboundnya dia Baik banget sih Lo kok main NBA fantasy Lo sambil Josh Hart Untuk rebound Lalu juga Of course Dante Dia bisa rebound Dia bisa assist Dia bisa 3 point Ini complete banget sih Ah Gak sabar banget sih Ngeliat Jalen Brunson Josh Hart Dante main bareng 3-3 nya di lapang Itu bakal asik banget sih Menurut gue sih Dan of course Masih ada Mitchell Robinson juga The big man In the middle Knicks sih guardsnya deep ya Deep banget Ada RJ Baird Masih ada IQ Masih ada Quinton Grimes Tapi big mannya Big mannya caur Tipis di caur Big mannya Apalagi Obi Toppin Abis dilepas ke Pacers And Pacers Low key Bisa play off Sebenernya gue Tahun depan Pacers Apa ya On the low Pinter juga tuh Ngatur timnya sih Signnya hari tahun ini sih So I like The Pacers team Nyx Kalo gue liat Kalo gue liat Keliatannya mereka Gak terlalu wah banget juga Gak terlalu mewah lah Di off season ini Karena mereka cukup sadar diri sih Kalo di East itu Yang lolos ya Masih mungkin adalah Celtics Atau Heat Atau Bucks Jadi mereka Bikin tim yang kompetitif aja Dan asik untuk ditonton Dan juga bisa ngeramein lah Sampai semifinal Eastern Conference Yaitu menurut gue Tentang New York Knicks Tapi I can't wait sih I'm so excited sih About the New York Knicks Dan berikutnya kita akan berhasil tentang Justin Rockets Yang off season ini Seperti gue bilang Bagi-bagi uang kaget guys Setelah overpaying Fred Fan Vliet Sekarang mereka overpay Jagoan kita semua Dylan Brooks Semoga Dylan Brooks dateng ke Jakarta sih Mas sih Itu adalah harapan gue sih Atau think Lakers fans bakal seneng banget Kalo liat Dylan Brooks Main di Indonesia Arena But They are really giving Dylan Brooks 80 mil For 4 years What Gila sih Ini Dylan Brooks yang sama kan Yang kita lihat Choke Lawan Lakers di playoff kan Oh my god man Cannot be serious though Houston Rockets Gue penasaran sih Kenapa Rockets harus kasih Dylan Brooks Gaji segede gini Emangnya ada tim lain Yang mau over Brooks Segede ini Apakah ada tim Liga Arab Mungkin yang pengen over Dylan Brooks juga Makanya Rockets harus Segede ini Angkanya Itu sih Gue penasaran banget sih Gue rasa Dylan Brooks 4 untuk 60 aja Udah oke sih Kalo menurut gue Tapi gue mau argue juga Dengan statementnya JJ Reddick JJ Reddick Salah satu analis favorit gue Dia mengeluarkan statement Yang kemarin bilang bahwa Dia akan mau Seorang Dylan Brooks Ada di timnya Ya gue gak setuju Dengan statement itu Karena gue Melihat apa yang terjadi Dengan Dylan Brooks Dan organisasi Memphis Grizzlies Dulu Memphis Kayak memuja-muja lah Memuja-muja Dylan Brooks Kayak oh ya man Dylan Brooks gonna be good We gonna keep them We gonna keep him Tapi di offseason ini Saat Dylan Brooks Kontraknya habis Memphis udah langsung ngomong Keluarin statement bahwa We are not gonna bring him back In any circumstances Jadi menurut gue There's something wrong About his presence On the Memphis team Itu kenapa Sampai Memphis Gak mau bawa dia balik Segitunya gitu loh Dan Mungkin juga Pemain kayak JJJ Kayak Steven Adams Ataupun kayak Jamoran Juga gak ada yang bilang Ke Memphis Kayak eh Kita harus bawa balik nih Dylan nih Karena Dylan adalah Part of our Young Corps Tapi gak ada yang ngomong gitu Jadi Ini menunjukkan Ada sesuatu yang salah Haji dari Dylan Brooks Menurut gue Jadi itu kenapa gue Gak mau sih Gue agak takut juga Kalau punya seorang Dylan Brooks Di tim gue sih Dengan image yang seperti itu Gue penasaran sih Apakah pemain-pemain mudanya Rockets Itu pada mau dengerin dia Apakah dia bisa jadi leader Di tim Houston Rockets ini Atau mungkin Imi Yudoka Hanya ingin memaksimalkan dia Di latihan Untuk ngebully Jalen Green Amin Thompson Mungkin juga Jabari Smith Biar bisa dimaki-maki Sama dia Di latihan Ataupun juga Di trash talk Biar mentalnya naik Biar mentalnya kuat Kalau ada main di NBA Tapi Walaupun Dylan Brooks Next season Mau average 20 point 25 point Di Houston Rockets Menurut gue Ini tetap lawak sih Tetap lawak banget Kontrak besar ini Kasih sama Houston Rockets I don't think He's supposed to get That much money From the Houston Rockets That is just me I think he is Overpaid But hey Houston Rockets Lagi roya Bagi-bagi uang Gila Dia bayar Fan fleet Sama bayar Dylan Brooks That is 63 Hold on Yeah That is 63 millions A year Alone 63 juta Us dollar Alone Just for two players Yang satu Kungahala juara sekali Sama All-Star sekali Yang satu Dibully sama Lebron James Sekali Ataupun juga berkali-kali Dibully sama Lebron James Jadi That's not a good look That's not a good look For me sih Untuk Houston Rockets Dylan Brooks By the way Gajinya akan Lima kali lipat Lebih besar Daripada gajinya Russell Westbrook Ross kemarin ini Baru aja extend Dengan Clippers gue Dengan harga Super diskon 8 juta US dollar For two years Ini angka Yang paling besar Yang Clippers gue Bisa offer Buat dia So he must like The situation Kita tau lah Last season itu Dia sama Lakers Udah bener Kayak kena mentalnya Mental healthnya Udah terganggu He wasn't happy Dia kayak udah Bukan dirinya dia lagi So dia pindah ke Clippers He play really well Bersama Clippers lalu Dia di playoff Juga mainnya bagus Dan dia bisa stay home now Bisa stay home di LA Dan gue gak berasa loh Ternyata Westbrook itu Udah 35 tahun ya Damn Westbrook is old Nah Gue lebih tua sih Gue lebih tua 1 tahun Dari Westbrook Tapi Wow 35 Gue tadi nyangkanya Westbrook itu masih Kayak 33 gitu 33 atau 32 Tapi ternyata Udah 35 ya Dan Like I said Di playoff mainnya Solid banget He was Still pure energy Dan setelah PG Ntar kemarin Gak bisa main siapa ya PG PG Gak bisa main Yaudah langsung He was the best Clippers Dengan average 23,6 point per game Eh kok PG sih Kauai Kauai main di playoff kan Abis lawan Phoenix tuh Dua kali jago Jadi gak bisa main 23,6 point per game Si Russell Westbrook 7,6 point per game Dan juga 1,4 point Block Kok halnya block tadi Gue salah ketik tadi But Gue Gue yakin sih Gue yakin Kalo Westbrook ini Akan Pengen coba lah Dia pengen coba Untuk main sekali lagi Cobain lah Sekali lagi Untuk main sama PG Sama Kuai Kalo mereka sehat I think mereka Gue yakin Dia tuh percaya Dengan potensinya Team Clippers ini sih Untuk bisa Masuk ke NBA Final Next Season Dan I like that Pick up juga tuh Kemain dengan KJ Martin Kita butuh banget Pemain muda yang atletik Semoga aja Dia bisa dapet menit Bisa compete juga For minutes di Clippers Pretty solid team though Clippers gue masih lumayan Masih lumayan deep Walaupun ilang Eric Gordon Yang ke Phoenix Suns But I feel like My Clippers team Dan banyak yang menenai gue kemarin Kok Gimana rumornya James Harden Ke Clippers Jujur Gue takut guys Gue takut Karena Daryl Morey itu Suka ngerampok Kalo mau nge-trade Anjir Lo tau lah Filly kalo minta pemain Gak kira-kira banget Selalu Jadi gue Jujur Takut sih mereka minta Paul George At least I think Mereka akan minta Paul George Mungkin mereka gak minta Paul George Jadi Kayaknya gak bisa juara sih Kalo gak ada Paul George Itu mereka gak bisa juara Jadi mereka tetep butuh Ross Harden PG and Kawhi On that team Untuk mereka punya chance Menjadi juara NBA Next season Kalo Paul George Pindah ke Filly Nanti Podcast P gimana guys Podcast P gak bisa syuting lagi nanti Tapi gue penasaran sih Pas lagi regular season Apakah mereka akan syuting Atau gak sih Karena Podcast P Is my favorite podcast Right now On YouTube Guys Tapi Gue sebagai fans Clippers Gue gak ngarep sama sekali Untuk James Harden Pindah ke Clippers sih This upcoming season Karena Gue takut dirampok Mintanya Oke Sekarang kita pindah ke Lakers Yang jackpot banget Seperti gue bilang Austin Reeves Akhirnya berpanjang 4 tahun Dengan kontrak teman Harga teman ini 56 juta US dollar Sama Los Angeles Lakers Like I said This is a very still deal 14 juta per musim Untuk seorang pemain Yang di playoff kemarin Bagus man Dan juga solid 17 point per game Dan juga 4,6 assist per game Pal tadi gue mikir Santonio mungkin Bisa kasih dia offer gede Ataupun juga Houston Rockets Yang lagi juga bagi-bagi duit Kaget Gue kira mereka akan Nakut-nakutin Lakers Kasih kayak 100 juta Untuk 4 years Tapi ternyata Gak ada yang offer Gak ada yang offer sama sekali Untuk Austin Reeves Gue bener-bener shock banget Gue bingung banget Apakah ini adalah 4D chess move Dari Rob Pelinka Dimana dia udah bilang bahwa Gue akan match Berapapun itu Untuk Austin Reeves Austin Reeves Austin Reeves gak akan Kemana-mana Apakah itu Menurut gue Membuat tim lain Males untuk Over si Austin Reeves I think it could be It was a masterclass It was a masterclass From Rob Pelinka Menurut gue Dan like I said This is probably The biggest steal Selain Westbrook ya Selain Westbrook Maybe even Dari Westbrook ini Lebih steal lagi sih Daripada si Westbrook Di free agency kali ini sih Tapi Austin Reeves Memang kelihatannya Mau belajar Dan juga bermain lagi Dengan King James AD It's a great situation It's a great situation For him Because dia Bisa bawa bola Dia bisa nembak Yeah On some nights On some nights Dia akan menjadi First option Juga Untuk Lakers He's getting all The exposure Itu kenapa Dia juga bisa dapet Deal sepatu Dari China So LA So LA Masih umur 29 tahun Di mana dia akan Masuk Ke masa Prime nya dia Nanti itu Jadi Kalau emang dia bisa Improve terus Dan juga Put up Big number For the Lakers Gue yakin Dia akan dapet Maximum contract Setelah itu So Rift Tapi next season Next season Seperti gue bilang Dia gue yakin Burden scoringnya Akan lebih tinggi lagi Karena Lebron semakin tua And of course AD mungkin Akan disimpan juga Beberapa kali Karena kita tau AD ini takutnya cedera Sebelum playoff Jadi Gue yakin Akan banyak load management Untuk dua itu Untuk dua itu So that's why Menurut gue Itu kenapa Austin Rift Tanggung jawabnya Bebannya untuk nyetak poin Akan Lebih tinggi Tapi Hey Congratulations Duk Kepada fansnya Lakers Gak perlu lama-lama Ternyata tegangnya Satu jam Setelah gue upload Kemana itu Tiba-tiba Dia udah resign guys Tapi Lakers I think They have a solid squad They're making All the smart move Mereka gak maksain Gue suka aja tau gak apa Mereka gak maksain sih Untuk ngambil bintang lagi sih Gak ngambil kayak Kyrie Irving Atau Even Chris Paul Karena Menurut gue Last season Mereka udah sukses Dengan tim yang baru jadi Mereka udah masuk ke Conference Finals Jadi sebenernya Emang cuma perlu cari Roleplayers Ataupun juga Signback Yang mereka punya Gitu Rui Mereka udah signback D'Lo Gitu Mereka signback Jadi Em Ini pinter banget sih Lebron juga udah Welcome semua All his teammates Mereka juga dapet Cam Radish Dapet Kevin Vincent Mereka udah Gitu Jackson Hayes I think Jackson Hayes Was a great pick up Untuk backup si AD Ataupun juga mungkin Sometimes he will start Athletic And high energy Bisa rebound I think they still gonna get one more big Juga nanti ini Mereka bisa isi Dua pemain lagi Kalau gak salah ya Di rosternya mereka So they have a solid squad Right now Kalau lo liat Mesti ada Vendo Dan juga Play a key role Juga untuk suksesnya Mereka tahun lalu So Lakers Is Reloaded I guess they call it Reloaded Sekarang ini Menurut gue Ini timnya lebih bagus Daripada musim lalu Upgrade season ini Karena Walaupun ilang Dennis Schroeder I think it's fine I think Gabe Vincent Is gonna be better Daripada si Dennis Schroeder Dan lo kalau mau liat Fred Van Vliet Ini sedikit aja Yang gue kasih tau Gue kasih breakdown Untuk fans di Lakers Seberapa Lo beruntung banget Dan juga Seberapa hebatnya Rob Pelinka Rob Ah sorry Kalau Rob Pelinka Fred Van Vliet 43 US Dollar Sedangkan Kalau lo gabungin Gajinya AR15 Gabe Dan juga D-Low Itu hanya 41,9 juta US Dollar Jadi harganya Satu Van Vliet Bisa jadi Tiga gardnya Lakers guys So Tiaus Mantep lah Rob Pelinka Mantep lah Menurut gue lah Mantep banget Tapi sekarang Fans di Lakers Malah teriak-teriak Berharap Berharap Damian Lillard Akan ke Lakers Menurut gue Udah gak akan bisa Karena Mereka baru aja Ngambil D'Angelo Russell Juga I don't think Damian Lillard Bisa ke Lakers I think Kalau gue Mendingan Tim yang sekarang Daripada Tim yang nanti Ditambahin Damian Lillard Menurut gue Lakers Lakers Are the biggest winner Of this offseason Menurut kalian siapakah The biggest offseason winners Kalian bisa tulis di komen section di bawah Of course Orang masih nungguin gue bahas Utah Jazz Nantilah ya Pas lagi preseason lah Kita bahas Utah Jazz I know Utah Jazz Gue belum sempet bahas Mereka dapet John Collins Great pick up juga Mereka juga baru resign Jordan Clarkson But of course Utah Jazz Indiana Pacers Lakers Even Phoenix Suns Menurut gue They're making move Making move Man Making move Tahun depan I can't wait man Summer League aja belum mulai Summer League mulai hari ini Kayaknya subuh ini Brandon Miller Will make his debut Kita liat lah Kira-kira Brandon Miller Nanti bisa Dapet berapa point Di game pertamanya Walaupun Kemain Lamello Gila Lamello baru dapet Lamello baru get paid Yow 250 juta Eh 260 juta US dollar juga Lamello For 5 years Oh my god Mandi uang Lalu beli jam baru Beli jam baru Main jamnya gila Atau yang terakhir dia beli Yang dibawa ke Nonton AC Milan So Yeah Beli mobil Beli jam Beli apa lagi Melo Melo sih gila He gonna spend that money So Time out gang Itu dulu kelasnya Wah hari ini 28 menit lagi kelasnya Once again Thank you so much guys For joining my class today Really appreciate everybody Semoga kalian nontonnya Semua secara full Dan gak di skip iklannya Pastikan kalian like Dan juga pastikan kalian Comment di comment section Di bawah Kalau kalian ingin support channel ini Kalian bisa jadi member Gampang banget guys Caranya untuk jadi member Kalian bisa copy paste aja Link yang ada di description box Tapi gue sarankan Pake komputer Atau pake laptop Itu akan lebih gampang Ya Itu aja sih dari gue Dan kalau kalian udah jadi member Pastikan kalian join our discord Discord kita seru banget Kemana sampai jam 4 pagi aja Masih ada yang update Anjir untuk free agent Tidur boy Tidur Member tidur Ingat tidur Jangan sampai sakit Masuk angin lagi But Once again Time out gang Y'all the best man Y'all the best For the world So Really appreciate everybody And I will see you guys again very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax